Intro Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Aris Selamat datang di channel Pernomodelseris Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengua Wudong Kian Kun Atau Martial Universe Season 4 Episode 3 ya guys Dan maaf ya agak telat Karena hari Sabtu dan Minggu itu Kegiatannya lumayan padat guys Assh, gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Lindong telah berhasil terpilih untuk mendapatkan Seni beladiri manifestasi Dan akibat dari keserakahan Lin Langtian Dari prasasti kuno manifestasi Muncul robot penjaga yang sangat kuat Hingga akhirnya penjaga itu pun duel dengan Lindong Untuk merebut kembali harta yang dibawa Lindong Dimana harta itu tak sengaja didapatkan Lindong Dari Lin Langtian yang diam-diam ia memperolehnya Dari dalam prasasti kuno Duel itu menyebabkan Lindong hampir mati Tapi untungnya ternyata Lindong merupakan Pewaris dari sekte kuno Sehingga penjaga itu melepaskan Lindong Dan berpesan agar menjaga warisan sekte dengan baik Dan akhirnya Lindong pun berhasil keluar dari kerbang kuno Dahuang Scene lalu diperlihatkan sebuah pintu kerbang kastil yang besar mulai terbuka Pintu itu memancarkan kekuatan biru yang sangat dasyat Semua orang disitu pun tampak senang Karena akhirnya ketua sekte mereka telah keluar dari latihan yang tertutup Dan ternyata orang yang keluar itu adalah ketua sekte boneka yin Yaitu Tengsa Orang-orang disitu pun langsung memberikan selamat kepada Tengsa Tengsa pun langsung menunjukkan kekuatannya yang telah ia capai Yaitu saat ini ia telah mencapai ranah alam penciptaan tahap akhir Jelas hal itu membuat semuanya pun sangat kagum Dan langsung memberikan selamat Tengsa pun disitu lalu curcol Bahwa sudah bertahun-tahun ia telah bekerja keras Akan tetapi tetapi ia tak bisa membuka harta karun kuno Dan ia yang telah mencapai ranah alam penciptaan tahap akhir Ia pun bertekad untuk membuka segel harta karun itu Karena dia mempunyai ambisi Kalau sekte boneka yinnya nantinya harus mendominasi seluruh dinasti Agung Yan Ia pun segera menyuruh agar memanggil semua tetua cabang Untuk kembali ke markas pusat untuk bersiap membuka segel harta karun Scene lalu diperlihatkan saat ini Lin Dong, Xio De dan juga Xio Yan Sedang melakukan kultivasi Dan terlihat saat ini Lin Dong sudah semakin dewasa Penampilannya pun sudah berubah menjadi lebih gagah guys Tanda di kepala Lin Dong pun mulai menyala Ia pun dengan penuh konsentrasi lalu melakukan gerakan dan menembakkannya ke atas Seketika kini muncul api biru dari tangan Lin Dong Lin Dong pun kini sangat senang Karena akhirnya ia berhasil menyelesaikan latihan api seberitualnya Sementara Xio De pun kini juga mulai membuka matanya Seketika keluar aura ungu yang menyebar Dan membentuk sebuah sosok manusia kucing dewasa Lin Dong yang melihatnya pun jadi terkejut Dan tiba-tiba sosok itu pun pecah Dan Xio De pun lalu mendekati Lin Dong dan berkata Kalau jiwa naga kelelawar darah yang telah dimakannya Rasanya sungguh luar biasa Lin Dong pun lalu menanyakan sosok manusia kucing yang dilihatnya tadi Xio De pun lalu mengatakan Kalau itu adalah tampangnya sebelum ia kehilangan kultivasinya Dan sebelum Xio De selesai bicara Tiba-tiba saja Xio Yan pun mengaum dengan lantang Pertanda kalau kultivasinya juga sudah selesai Dan binatang macan terbang itu Kini juga sudah berhasil meningkatkan level kekuatannya Lin Dong pun sangat senang dan segera mendekati Xio Yan Sementara Xio De pun juga tak menyangka Kalau harimau yang dianggapnya bodoh itu Telah berhasil memadatkan jiwa monster Ia pun yakin itu karena harimau itu mendapat keuntungan darinya Pendengar hal itu jelas membuat Xio Yan pun jadi kesal Dan hal itu membuat mereka berdua pun akan bertengkar Untung saja Lin Dong pun segera memisahnya Lin Dong pun segera mengajak mereka untuk ke tempat sekte boneka Yin Untuk mengambil kembali lambang kuno yang telah direbut oleh ketua sekte mereka Xio De pun merasa ragu untuk kesana Tapi Lin Dong pun sangat percaya diri dan segera mengajak untuk berangkat Sin lalu beralih di sekte boneka Yin Dimana saat ini Teng Lei sedang berlatih menggunakan jurus barunya Dan dengan jurus barunya itu Teng Lei dengan sangat lihai membantai para boneka monster yang menyerbunya Guago pun sangat senang melihatnya Karena jurus sembilan kehancuran bayangan ungu yang telah didapatkan oleh ketua mudanya Dari prasasti kuno itu bahkan tahap kultivasi awalnya sudah sangat hebat seperti ini Ia pun yakin beberapa waktu nanti itu akan menjadi teknik yang sangat luar biasa Tapi Teng Lei pun merasa masih belum puas dan tak terima karena seni beladiri manifestasi yang sangat ia idam-idamkan Tak berhasil ia dapatkan Akan tetapi malah didapatkan oleh Lin Dong Guago pun juga sangat kesal dengan Lin Dong Ia pun ingin sekali membunuh Lin Dong Jika Lin Dong belum mati di dalam ruang prasasti kuno itu Untuk membalaskan dendam bagi Zong Teng Lei pun juga mengira Lin Dong sudah mati dibunuh oleh robot menjaga yang sangat kuat Di ruang prasasti kuno waktu itu Teng Lei dan Guago pun sangat berharap Mengumpulkan orang-orang hebat untuk memasuki istana bawah tanah prasasti kuno lagi Karena jika mereka bisa mendapatkan harta karun disana Maka sekte boneka Yin akan sanggup melampaui empat keluarga inti besar Dan tiba-tiba saja Kini datang burung raja wali yang membawa pesan dari ketua sekte mereka Isi dari pesan itu adalah agar Teng Lei segera meminta paman Cao Zhen kembali ke markas pusat Karena ketua sekte boneka Yin akan mengumpulkan semua anggota sekte 10 hari lagi Untuk membuka segel harta karun dari prasasti kuno waktu dahulu Seperti yang terlihat di awal film tadi Dan tiba-tiba saja Teng Lei mendengar ada orang yang berisik dari luar Seketika datang penjaga yang dengan panik melapor Bahwa saat ini Lin Dong berteriak-teriak di depan pintu Mengetahui Lin Dong ternyata masih hidup Teng Lei pun jadi kaget dan geram Ia pun segera menyuruh untuk mengumpulkan semua orang untuk menghabisi Lin Dong Dan benar saja Terlihat saat ini Lin Dong menjadi pusat perhatian semua orang Karena sudah berada di depan pintu dan berteriak menyuruh Teng Lei Untuk keluar dari Pak Depokan sekte boneka Yin Dan kini gerbang Pak Depokan pun mulai terbuka Teng Lei pun keluar bersama semua anak buahnya Teng Lei pun masih tak menyangka Lin Dong bisa keluar hidup-hidup dari prasasti kuno dahuang Teng Lei pun juga heran Lin Dong berani kesini sendiri untuk cari mati Teng Lei pun kini berniat untuk segera merebut boneka jimat tingkat tinggi Dan seni bela diri manifestasi yang telah didapatkan Lin Dong Lin Dong pun dengan tenang mempersilahkan Teng Lei untuk merebutnya Wakubun segera menghentikan Teng Lei tetua mudanya itu Ia meminta ia yang akan maju Untuk membunuh Lin Dong demi membalas Zhong yang telah berada di alam sana Lin Dong pun tampak sangat santai dan tenang menghadapi ancaman itu Dan kini Hua Gu pun langsung menyerang Lin Dong dengan tombak birunya Akan tetapi Lin Dong pun dengan mudahnya menghindari semua tebasan-tebasan dari Hua Gu Lin Dong pun mengguda Hua Gu Tampaknya luka dari Hua Gu terakhir kali belum pulih Jelas hal itu membuat Hua Gu jadi kesal Tapi apadah ya, Lin Dong yang kini juga mengeluarkan tombaknya pun malah membuat Hua Gu pun terpukul dan terlempar Dan terlihat Saat ini Lin Dong diam-diam memikirkan tentang kondisi Shou Yan dan Shou De saat ini Lin Dong pun lanjut melakukan aksinya yaitu berduel dengan Hua Gu Karena ternyata saat ini Shou Yan dan Shou De diam-diam disuruh Lin Dong memasuki sebuah ruang rahasia Di saat Lin Dong membuat keributan di luar Scene lalu beralih Saat ini anak buah dari Mo Shanshan melaporkan kepada Mo Shanshan Bahwa Lin Dong sedang mengacau di depan pintu sekte bonekain Jelas hal itu membuat Mo Shanshan terkejut Karena bisa-bisanya cowok itu masih hidup Mo Shanshan pun tanpa pir panjang langsung mengacau anak buahnya untuk segera melihat ke sana Dan saat akan pergi Ayah Shanshan yang datang pun jadi penasarin Ada apa sebenarnya Shanshan pun dengan semangat mengatakan Kalau Lin Dong sudah kembali Dan bahkan menatang bonekain sendirian Mendengar hal itu ketua sekte itu pun jadi penasaran Dengan cowok yang pernah diceritakan putrinya Ia pun lalu ikut untuk melihat kemampuan Lin Dong Beralih kepada Lin Dong yang saat ini sekali lagi membuat Hua Gu terjatuh Semua orang pun jadi terkejut dengan kemampuan Lin Dong Mo Shanshan dan ayahnya pun juga telah tiba Ayah Mo Shanshan pun tak menyangka Kalau Hua Gu begitu lemah di hadapan Lin Dong Sedangkan Mo Shanshan menilai Kalau kultifasi Lin Dong sudah banyak meningkat Melihat dua Gu yang tak berdaya Tang Lei pun segera menyuruhnya untuk mundur saja Karena telah membuat malu sekte bonekain Tang Lei pun kini akan maju Menghadapi hal itu Lin Dong pun dengan santai menyuruh Tang Lei untuk mengeluarkan semua triknya Tang Lei yang kesal pun segera melakukan serangan Tang Lei pun langsung mengeluarkan jurus sembilan kehancuran bayangan ungunya Gerakan itu sangat cepat Membuat Lin Dong pun merasa agak kesulitan Mo Shanshan pun juga menilai Kalau jurus tingkat sembilan yang telah didapatkan oleh Tang Lei begitu hebat Menghadapi hal itu Lin Dong pun langsung mengeluarkan jurus transformasi kera iblis Aura dari Lin Dong itu pun dengan cepat menghancurkan bayangan-bayangan dari Tang Lei Lin Dong pun memuji kalau jurus tingkat sembilan Tang Lei ternyata lumayan hebat Tang Lei pun lalu menanyakan Seni beladiri manifestasi yang telah didapatkan oleh Lin Dong Kenapa tidak dikeluarkan Tang Lei pun curiga Kalau bakat Lin Dong tak cukup untuk melatih seni beladiri itu Dan dengan tenang Lin Dong balas berkata Kalau melawan Tang Lei tidak perlu menggunakan seni beladiri manifestasi Jelas hal itu membuat Tang Lei kesal dan segera menyerang Lin Dong dengan jurus bayangannya lagi Seketika kini muncul bayangan Tang Lei yang berjumlah 4 yang langsung menyerbu Lin Dong Lin Dong pun segera menghabisinya satu persatu Tapi tak disangka Tang Lei yang asli pun kini berada di belakang Lin Dong Tang Lei pun segera mengeluarkan jurus yang lebih hebat lagi Seketika muncul bayangan-bayangan dirinya dengan masing-masing memegang senjata Tang Lei pun langsung berputar sangat cepat mengitari Lin Dong Dan dengan kecepatan yang sangat tinggi Tang Lei pun mengeluarkan tebasan-tebasan kepada Lin Dong Tapi tak disangka semua tebasan-tebasan Tang Lei tak mampu melukai tubuh Lin Dong Lin Dong pun lalu balas mengembaskan Tang Lei dengan pukulan kera besarnya Ayah Mo Shan Shan pun sangat takjub dengan kekuatan tubuh Lin Dong Menurutnya itu setara dengan sekte iblis agung Dan kini Lin Dong pun mulai menyerang balik dan memukul Tang Lei Lin Dong pun lanjut mengingatkan kepada Tang Lei Kalau sudah ia bilang ia tak perlu menggunakan seni belah diri manifestasi untuk mengajar Tang Lei Jelas hal itu membuat Tang Lei sangat murka Ia pun sangat berhasrat untuk membunuh Lin Dong Tang Lei pun segera menyuruh semuanya untuk mengaktifkan formasi iblis bonekain Gua Guun sedikit ragu Tapi Tang Lei pun terus memaksa anak buahnya untuk segera mengaktifkannya Para anggota bonekain pun segera menembakkan kekuatan biru ke atas Seketika terbentuklah formasi kekuatan yang besar Ayah Mo Shan Shan pun menilai Kalau Tang Lei saat ini sedang panik Karena dia berani-beraninya menggunakan formasi yang begitu goros Mo Shan Shan pun lalu menanyakan kepada ayahnya Apakah mereka harus membantu Lin Dong Dan menurut ayah Mo Shan Shan Mereka hanya cukup menyaksikan dari samping saja Karena itu adalah urusan Lin Dong dengan sekte bonekain Dan jawaban itu tampaknya membuat Mo Shan Shan khawatir kepada Lin Dong Kayaknya si cewek ini ada rasa sama Lin Dong guys Dan kini formasi bonekain pun mengeluarkan kekuatan yang hebat Hal itu membuat semua orang disitu pun segera berlari ketakutan Formasi itu lalu mulai mengeluarkan tembakan-tembakan kepada Lin Dong Tapi Lin Dong pun dengan cepat menghindari semua tembakan-tembakan itu Tang Lei pun lanjut mengeluarkan tembakan yang besar Menghadapi hal itu Lin Dong pun segera merilis jurus tombak naga surgawi Dan Ayah Mo Shan Shan pun langsung tertawa Dengan kehebatan Lin Dong yang bisa menahan formasi bonekain Gua Gu pun kini jadi khawatir Karena para anggota sektenya sudah tidak tahan lagi Tapi Tang Lei pun tak mau tahu Ia pun lanjut memaksa semuanya untuk mengaktifkan lagi formasi bonekain Lin Dong pun lalu teringat kepada Shode dan Shoyan kenapa mereka belum keluar juga Lin Dong pun lalu segera mengeluarkan jurus tubuh Guntur Giyok untuk melawan formasi bonekain Dan kini mereka pun beradu kekuatan lagi Benturan keras dua kekuatan itu menimbulkan gelombang ledakan yang dahsyat yang menyelimuti seluruh kota Sin lalu beralih dimana saat ini Shode dan Shoyan belum menemukan apa yang mereka cari Tapi tiba-tiba saja Shode melihat ada sebuah tombol di kursi itu Ia pun lalu mencoba untuk menekannya Dan benar saja Tombol itu membuat kursi pun bergeser dan memperlihatkan ada sebuah jalur rahasia disitu Shode dan Shoyan pun segera masuk dan mulai membuka pintu satu persatu disitu Untuk segera mencari informasi mengenai simbol kuno Tapi setelah semua pintu ia masuki Tampaknya mereka tak menemukan sesuatu Dan kini Shoyan pun memberitahu Shode Sebuah pintu yang unik dibandingkan dengan yang lain Shode pun menilai kalau pintu itu sangat aneh Dan tidak seperti tempat untuk menyembunyikan harta Tapi tiba-tiba saja Sementara Lindong pun saat ini telah mampu menghancurkan informasi bonek kain lagi Teng Lai pun tampak tak terima Dan memaksa anak buahnya untuk mengaktifkannya lagi Padahal tenaga anak buahnya sudah terkeras habis Musyian-sian pun kini menilai kalau sekte bonek kain benar-benar kalah Tapi ayah Musyian-sian pun menyahut kalau itu belum tentu Karena tiba-tiba saja Sedangkan itu membuat Shoyan pun keluar dari istana bonek kain Dan segera menghampiri Lindong Shode pun segera mengajak Lindong untuk segera pergi dari situ Dan saat mereka akan pergi Tiba-tiba saja Dan ternyata itu adalah Chow Zen Terlihat dia saat ini sangat marah Karena ia tak menyangka Baru saja ia mengasingkan diri satu tahun Tapi Lindong berani-beraninya Mengacaukan sekte bonek kain Lindong pun tampak terkejut Karena lawan yang akan ia hadapi Kali ini sudah berada di ranah manifestasi setengah langkah Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyemak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Akan terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh